Assalamualaikum, hai teman-teman Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Maratila Di video kali ini, aku akan berbagi resep Cimol kuah pedas Versi orang mager, tapi ini rasanya Bener-bener enak banget Rasanya seger, pedas, gurih Dan enak, cocok banget Buat temen ngemil, ataupun bisa juga Dijadikan untuk ide jualan Pasti laris manis, buat yang penasaran Bagaimana bikinnya, dan juga apa aja sih Bahan-bahannya, langsung aja Ikutin videonya, sampai selesai Bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku udah siapin, 15 sendok makan Munjung, tepung tapioca Kemudian nanti kita akan pakai Satu bungkus rohiko rasa ayam Dan setengah bungkus merica bubuk Lalu untuk bahan kuahnya, aku pakai 4 siung bawang putih, kulan besar 25 cabai rawit Lalu nanti ada cabai bubuk Untuk taburannya, garam penyedap Serta mentimu untuk lengkapnya Resep lengkap, silahkan temen-temen cek Di deskripsi Pertama-tama, kita akan bikin cimolnya Terlebih dahulu, didihkan air Ini aku pakai saucepan Dari ID Life Kalau ini udah mendidih, kita matikan Selanjutnya, tuang 15 sendok makan Tepung kanji, tadi atau tepung tapioca Campur dengan 1 bungkus Rohiko rasa ayam Dan setengah bungkus merica bubuk Lalu kita aduk-aduk Disini tidak perlu ditambahkan dengan Bawang putih ya, karena rasanya begini aja udah enak Kemudian kita siram pakai air panas tadi yang sudah kita didihkan Kita uleni Untuk menguleninya ini Kalau bisa, seperti adonan ciri yang hitam temen Agar cimolnya itu crispy dan kopong gitu Pokoknya asal bisa dibentuk Bisa kita langsung bulat-bulatkan aja Nggak perlu terlalu kalis banget Seperti kita bikin cilok Nah seperti ini udah bisa dipulung ya Oke disini aku akan bulat-bulatkan Seperti halnya kita bikin cimol Lakukan semuanya hingga selesai Oke ini adalah adonan cimol tadi yang sudah kita bulat-bulatkan Selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya Tinggal langsung aja kita goreng Selesai membulatkan cimol Aku lanjut bikin kuahnya Disini aku akan haluskan dulu Bawang putih juga capi rawitnya Masukin ke dalam cuper Aku pakai cuper dari merek ID Live Jadi ini cuper untuk mencacah gitu Teksturnya nanti seperti diulek Kalau kalian nggak ada cuper Kalian juga boleh diulek ataupun diiris-iris ya Buat teman-teman yang mau juga cupernya Nanti aku akan sematkan linknya di deskripsi aku Jadi silahkan di cek Nah nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya Ini udah sesuai yang aku mau Kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut untuk bikin kuahnya Siapin pan kayak gini Tambahkan dengan secukupnya minyak Kalau minyaknya udah panas Kita tumis bawang putih dan cabai rawit tadi Yang sudah kita cincang dan dicuper ya Tumis bumbunya sampai wangi dan beraroma Kalau sudah mulai wangi dan beraroma Teman-teman bisa tambahkan dengan cabai rawit utuh ya Ini biar makin cantik aja tampilannya Kalau bumbunya udah mateng Sekarang teman-teman bisa masukin dengan air Kurang lebih sebanyak 800 ml Diaduk-aduk bumbu dengan airnya Lalu ditambahkan dengan seasoning Masukin garam penyedap Dan dikoreksi rasa sampai rasanya itu pas Nah disini aku tambahin juga Dengan sedikit rohiko rasa ayam Biar rasanya makin enak Nah ditunggu sampai mendidih Dan kuahnya ini tanak ya teman-teman Ini rasanya udah pas banget Dan seger serta enak Kalau sudah mendidih seperti ini Udah mateng juga Bisa kita matikan api kompornya Lalu kita sisihkan Lanjut kita akan bikin cimolnya Siapin wajan Lalu kita masukkan minyak goreng dingin Pastikan minyaknya benar-benar dingin terlebih dahulu Masukin semua cimolnya Baru kemudian kita nyalakan api kompornya ya Ini adalah tips menggoreng cimol Agar tidak meledak-meledak Dijamin kalau pakai cara ini Cimolnya itu aman ya teman-teman Oke kita goreng cimolnya sampai mateng Dan dia akan sedikit mengembang Lakukan sampai selesai Dan sambil sedikit diaduk-aduk ya Agar matanya itu merata Nah ini cimolnya sudah mulai pada ngembangnya teman-teman Tentu bisa dilihat ini benar-benar anti meledak Kalau sudah mateng bisa kita angkat aja Lalu kita tiriskan Seperti ini Lanjut sekarang aku mau potong-potong mentimun Nah kita potong seperti ini Dibelah aja jadi dua Ini kulitnya gak aku buang karena timunnya itu masih muda Kita potong-potong ya seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai Nah sekarang waktunya kita plating ya Siapin mangkuk Masukin beberapa cimol tadi yang sudah kita goreng Seperti ini ke dalam mangkuk Kemudian kita siram pakai kuah tadi yang sudah kita bikin Asli ini benar-benar enak banget kuahnya teman-teman Kalau sudah kita taburi pakai cabai bubuk Untuk cabai bubuknya ini sesuai dengan selera ya Kalau suka pedas boleh dibanyakin Lalu kita timpa pakai timun tadi yang sudah kita potong-potong Asli ini cimol kuah pedas ala orang mager Tapi rasanya benar-benar enak banget Kuahnya segar, pedas, gurih Teman-teman pasti suka banget Jadi teman-teman wajib banget coba resep aku ini di rumah ya Oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke suruh social media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya